Hai guys jumpa lagi dengan saya Kristina kali ini di vlog masak lagi guys hari ini saya mau bikin roti sobek kepengen aja gitu guys dari tadi subuh saya kebangun ya kebetulan kelaparan juga terus mikir kayaknya kalau makan roti sobek enak banget deh so hari ini siang ini saya mau bikin roti sobek semoga saja berhasil roti sobeknya soya langsung saja kita cek bahan-bahannya oke bahan yang pertama tentunya kita pakai tepung all-purpose flour ini yang saya pakai lalu di sini ada gula ada garam sedikit kalau ada susu bubuk disini saya pakai buttermilk buttermilk ini kayaknya kalian bisa dapat di supermarket deh yang gede-gede itu ada ya supaya nanti rotinya lembut kemudian ini susu biasa ini susu full cream yang saya pakai kalau di Indonesia namanya wahat ya kalau tidak salah ya lalu di sini saya juga akan pakai telur satu buah saja salading kok saya selalu sebut satu buah ya maksudnya satu butir ya satu butir telur lalu di sini ada instant dry yeast apa namanya kalau di Indonesia ya lagi lagi lalu untuk apa namanya flavornya sedikit saya akan pakai vanilla essence oke langkah pertama untuk mengaktifkan raginya ini susunya akan saya hangatkan sedikit di microwave jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas raginya bisa mati ya metong dia tidak akan berkembang so saya pakai susunya semua ya saya masukin aja ke mangkok nah itu susunya sedang dihangatkan perlu diingat susunya jangan terlalu panas ya guys kalau susunya terlalu panas nanti raginya tidak akan berkembang ya nanti jadi metong kita teguh sebentar ya jadi ini panasnya suam-suam kubus saja ya lalu kita masukkan sedikit gula ke dalamnya karena gula ini ini akan membantu raginya berkembang ya kita masukkan raginya ke dalam Oke ini raginya satu bungkus itu 21 gram ya jadi kita taburkan saja di atasnya kita tunggu kurang lebih lima menit sampai raginya berbusa ya Oke raginya sudah siap kita akan langsung eksekusi membuat roti sobeknya jadi disini guys saya tidak menggunakan mixer biasanya saya senang menggunakan mixer cuman hari ini saya sedikit you know saya pakai tangan ajalah gitu ya supaya working out in the kitchen langkah yang pertama kalau kalian mau masukin raginya duluan silahkan ya tapi disini saya akan masukkan dulu telurnya lalu buttermilknya lalu buttermilknya lalu kita akan kocok sampai tercampur rata kemudian masukkan gulanya kemudian masukkan susu bubuknya disini susu bubuknya sedikit kasar guys tidak seperti di Indonesia non-dry fat milknya jadi saya masukin duluan saya akan kocok-kocok sampai tercampur rata lagi kemudian saya akan masukkan garamnya tidak lupa vanilla essence kalian boleh pakai sesuai selera ya saya disini kira-kira pakai setengah sendok teh oke oke kemudian kita akan masukkan raginya kembang sekali guys aduk lagi sampai rata sudah rata kita akan masukkan tepungnya sedikit-sedikit guys sambil terus diaduk sambil terus diaduk sambil terus diaduk lalu ini saya akan pindahkan ke table dulu ya supaya gampang menguleninya jangan lupa di atas mejanya kita kasih tepung ya guys ya biar mudah mengadunnya sudah seperti ini kita akan simpan doughnya di dalam mangkok mangkok ini sudah saya olesi dengan minyak supaya tidak lengket guys ya jadi ini doughnya akan kita diamkan selama 2 jam kalian bisa tutup dengan sling wrap seperti ini ataupun serbet lembab ya sampai ketemu 2 jam lagi Hai guys sorry berubah suasana saya lagi dimertua guys saya lupa bener ini ya apa namanya saya lagi bikin roti tadi kan ya terus saya nawarin mertua saya untuk bantu dia mulching di backyard jadi saya putuskan untuk bawa rotinya kesini saja terus selesain disini nah ini sudah diperam selama 2 jam tadi ya guys ya sekarang kita akan pindahkan ke dalam baking tray sini yang ini nanti kita akan peram lagi selama kurang lebih 40 menit nanti sudah siap baru kita baking ya guys ya oke jadi ini kita keluarkan saja dari sini ini wow udah ngembang cantik banget nih guys oh wow super soft oke jadi ini akan kita bulet-buletin lagi dan kita akan masukkan ke baking tray disini ya nah baking tray nya ini tadi sudah saya semprot dengan canola oil kalau kalian tidak punya dengan baru juga boleh atau minyak biasa ya wow this really soft you guys semoga aja hasilnya enak ya roti sobek oke saya mesti cepet-cepet ini saya akan selesaikan dulu sampai selesai ya oke guys jadi jadinya seperti ini ya kita akan peram lagi selama 40 menit dan tutup lagi dengan sling wrap nya tuh nah seperti ini i'll see you in 40 minutes oke guys saya kembali setelah 40 menit begini di hasilnya guys mengembang ya tuh jadi tinggal dipanggang kita panggang selama kurang lebih 15 sampai 20 menit dengan suhu 350 Fahrenheit nanti celsius nya saya taruh di bawah sini ya jadi dipantau dengan suhu oven masing-masing karena setiap oven berbeda ya biasanya sih 15 menit udah matang nanti kalau sudah matang saya kembali lagi ya oke guys jadi ini dia hasilnya up sup 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 jatuh setelah 15 menit dipanggang ya cantik kan ini yang gede nya sebenernya sih saya mestinya letak itu 4 row ya bukan 3 row begini saya tuh lupa ingat gitu karena sudah lama tidak pernah bikin gitu ya jadi sekarang baru ingat harusnya 4 row ya buatnya itu ya jadi terisi semua gitu guys jadinya bukan roti sobek nih sekarang ya oke coba kita coba dulu ya guys ya panas nih oke 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 super soft hmm 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 tempatnya sekarang itu kayaknya seperti store bought hahaha ya enak banget ya guys lem-mbut panas banget ya guys ini kan naik lagi nih ya menul-menul loh Kalian lihat sendiri kan Oke gitu aja ya guys ya vlog masa kali ini Buat kalian seperti biasa yang sudah nonton Saya ucapkan makasih Kalau kalian senang resepnya kalian boleh share Nanti bahan Takaran bahannya akan saya taruh di description box Oke See you in the next week in the vlog Bye-bye Bye-bye